Oke bos, kita mau rescue, kalian lihat itu tempat sampah semua, bosku, itu lagi pembakaran sampah, dari situ ada Adi Rafa, jadi langsung aja kita bosku, disini gimana Adi Rafa, ikannya dimana yang di rescue? Ini ikannya nih, disini, ini tempat apa nih Adi? Ini dulu ya tempat minum sapi, minum sapi, terus ada ikannya disini, gila bosku, ya kalian penasaran ikan apa, langsung aja bosku, kita buka Ya sepian bosku, kembali lagi bersama siapa bosku, belum ngopi, bos, biar melek kalau ngopi memang ngantuk, dimana pacar aman, istri dirumah, cicilan lancar? Oke bos, kalian lihat ini koleksi bos-bosku nih, stay warti bos-bosku nih, banyak yang nanya bos, lu pake lampu apa, lampu kandila dong bos Karena dia tuh lampu jahat, harganya tuh mumer ya bosku ya, mumer, tapi kok jahat gitu ya, ya kandila lah bos, jadi ini lampunya dia yang nyala pertama, jadi ini kayak semi-semi matahari terbenam gitu bosku ya Terus kalau kalian mau lebih ke orange-orange, kalian klik, matiin, hidupin, nah ini lebih ke orange-orange dia bosku, ya dia agak kayak merah-merah, gimana gitu Terus kalau kalian pelihara cana-cana yang ada warnanya banyak, kayak draft-draft kayak gini bosku ya, kalian tinggal klik sekali lagi, nah ini naik semua warnanya bos Biru-birunya nampak semua bosku ya, cakep pokoknya tuh kandila, maksudnya gimana ya, pasir nih pasir gak merah-merah amat, tapi kena kandila warnanya tuh merah bosku ya Dia tuh tanpa mengubah air gitu, jadi air ya seperti biasa, tetapi ikan anda tambah cakep bosku ya Jadi kalau kalian mau beli lampu Viu yang harganya boomer meriah, ya kandila bosku, ini yang pro ya bosku ya, kandila pro pokoknya tuh boomer banget dan harganya paling joss lah Pokoknya harga-harga paling murah lampu Viu tuh ya cuma kandila, paling harganya cuma Rp175 bosku ya, boomer sekali bosku ya Nah ini kita lanjut lagi, disini ada auranti bos-bosku nih, dia ini kalau dikasih patung cana, buruk deh agak diam ya, kalau enggak, aduh kasih jari gini, cat-cat-cat-cat terus dia bosku ya, gak bisa diam deh bosku ya Jadi ini bos-bosku lagi naikin orangenya, biasanya kalau auranti kan biru sama orangenya yang kita perhatiin nih bos Jadi untuk pakan ini bos-bosku ada pakan baru udang bos red ya bosku ya, nih udangnya tuh liat ini, red bos udangnya Nah besar-besar lagi ya, ini udang grade A bosku ya, jadi ini kita langsung aja kasih auranti kita bosku ya, biar warna tuh jreng, cukup satu kayak gini aja joss bos ya, soalnya gede nih Oke, kita kasih, nah kalian liat itu bos, nah ini dia bos, nah langsung makan dia bosku ya Waduh, paling suka udang dia bosku ya, jadi ini untuk meningkatkan warna orange bos, terus ini juga bosku ya, caranya kita di bawah nih bos Nah selama ini kan bos-bosku naikin cabung sama bunga pakai magot bos-bosku, karena ada pigment rednya juga, jadi warnanya naik Jadi sekarang kita tambah dengan udang bosku ya, nih, kasih lagi udang red bos-bosku nih, jublak Nah jadi ikan kalian itu suka makan apa, magot atau udang, kalau suka udang kasih udang bos, nih, tuh dia bosku ya, red bos-bosku ya, nih lagi santu dia bosku ya Nah kita kasih di bawah juga bos, kalian liat ini, uh langsung caplok-caplok bos ya, nih, 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 ini kita kasih dia udang red bos-bosku Biar dia makin orange bosku ya, nih, kasih semua bosku ya, biar warnanya tuh up juga bos Jadi kali ini kita mau keluar, kita mau ke Adidava, katanya tuh ada ikan yang terlantar bosku ya, dan dia meminta bos-bosku untuk mengevakuasinya bos Apakah ikannya tuh monster dan gede? Nah, kalian penasaran kan? Sama bos-bos juga penasaran, kalau kalian penasaran, kita langsung aja ke Guswin dulu Karena Guswin rumahnya tuh agak dekat dengan Adidava bos, kalau gitu langsung ditegaskan Oke bos, kita udah sampai di bos Guswin, gimana lu basah-basah nih, kita lagi barusan bersih-bersih juga ya, disini ya Menyatuh dengan Lele, soalnya Lele-nya habis semua, gitu Rame, hehehe Nah, di kawan, gimana nih, gimana nih? Jadi masih kedatanganku disini kan, aku tuh di WA sama Adi Rafa, nah katanya tuh ada ikan terlantar gitu, monster bro, gede Katanya di tempat sampah, koknya gak tau, tempat sampah itu dekat tempatmu juga disini, lantar sini-sini katanya Tempat sampah gak ada, kecuali pembuangan Pembuangan ya, kayak gitu, jadi kalau kayak gitu daripada kita bingung bosku ya, langsung aja kita panggil Adi Rafa ya Iya, boleh-boleh Aku yang chat atau lu? Lu aja yang chat situ, bos? Oke, aku telepon ya, ketemu diangkat nih Halo, halo, halo Eh, dimana nih? Di rumah Eh, ini bos-bosku datang ke tempatku nih Nah, dimana tempat ikannya tuh katanya ikan nih, tempat yang mau evakuasi ikan katanya ikan terlantar Di tempat sampah mana? Ya, di tempat sampah ini Kalau gitu Adi Rafa langsung ke lokasi ya, nanti sampai lokasi langsung set lokasi ya Set lokasi ya Ya, ya Oke, siap Adi ya, makasih Adi Rafa ya Ya Oke, kalau gitu bosku ya, langsung aja kita ke lokasi Bosku ya tunggu bentar, sudah dikirim, nah tuh masuk tuh lokasinya Belum, belum lah, masih perjalanan dia berarti ya Nanti kalau sampai langsung kiri di lokasi ya Ser lok Oke bos, kalau gitu kita tunggu beberapa saat dan kita langsung aja ke lokasinya, bos Gas Jadi kita udah sampai di lokasi, bos, bus, 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 bus Ayo, bos, gas, bos Anjir, tempat apa nih? Jadi ini tempat sampah, coba Ini tempat sampah nih, kalian lihat di sana, bos, itu ada api sana, bosku ya Jadi itu ada pembakaran Itu pembakaran, Adi Pembakaran sampah Pembakaran sampah Jadi ini tempatnya? Iya, ini tempatnya Waduh, gila bosku ya Ini tempat ikannya, bos, di dalam, bos Iya, di dalam Ini tempat minum apa, tempat minum sapi atau gimana? Iya, tempat minum sapi Hmm Ini pakai, ini pakai Jadi ini tempatnya nih, gimana nih, kok bisa kayak gini? Ini dulu ada pemiliknya teman saya Iya Tapi sekarang udah kerja Dia kerja Ini buat tempat minum sapi, tapi sekarang dia sudah banyak kerjaan, terbengkalai sekarangnya dia Hmm, jadi ini yang tutupin, ini yang ngerawat sini, Adi Rafa Iya Kemarin Adi Rafa lihat, atau? Sudah lama, Adi Rafa Sudah lama Terus ikan apa di sini nih? Nggak tahu juga nih, ikan besar Woy, coy Gimana nih, bosku, Sven? Ikan apa nih? Nggak tahu kita ya Besar gimana, coy Ini apa? Ini kita buka Oh, gede banget, bos, di dalam, bos Jadi langsung aja kita buka, bosku ya Ini nggak apa-apa, izin ya Nggak apa-apa ya Oke, kita langsung buka di sini nih, ikan apa di sini, bosku ya Jadi kalau kalian sudah penyesal ini ikan apa, bosku ya Langsung aja kita buka Ini besar Besar sekali, parah Parah, oke ya Kita lihat Panjai Ternyata ligator, bosku ya Waduh, ini parah banget nih, bosku ya Ini dia buang Ini dia pelihara dari kecil atau sudah agak gede nih? Udah lama Udah lama sekali ya Tapi ini kita lihat dari terpalnya nih Terpalnya agak baru juga, bosku ya Mungkin dia rawat Dia rawat ini kan selama ini? Iya, dia rawat Hanya dia sudah kerja kemana? Hanya kerja dia keluar kota Ke keluar kota, bosku ya Jadi nggak diurus Jadi dia nih, kata Adi Rafa nih Dia nih jaga-jaga sapi, bos Ini sapi-sapi dia semua yang di sana Kalian bisa lihat sapi gede-gede di sana, bosku ya Itu sapi gede semua Tuh, kalian lihat Sapinya gede ya Jadi dia jaga-jaga sapi Terus ini emang tempat minum sapi ya Iya Jadi dia tempatin di sini Terus kalau sapi minum Ikannya ngerontak Atau emang sudah biasa? Nggak, sudah biasa Sudah biasa ya, bosku Sudah besar kayak gini Berarti sudah berapa tahun ini di sini ikannya? Ini udah setengah tahun Setengah tahun? Wah, lima bulan udah gede kayak gini Tapi wajar aja kalau ligator ya Soalnya kalau ligator itu kan makannya tuh banyak banget Bosku ya jadi cepat banget Pokoknya gede-gedenya Kalau gitu kita langsung evakuasi aja ya Gila gede kayak gini Aku tuh nggak kepikiran gitu bosku ya Bisa Ini, di sini biasanya rame banget kan Truk-turk itu buang-buang sampah semua di sana ya Ini kayaknya sering aku lewat ke sini nih Bosannya nggak pernah ke sini Itu kalian lihat sampah semua di sana bosku ya Ini tumpukan sampah semua ya Gila, Adi Rafa biasa ke sini? Lewat dekat rumah? Wah, gila coy Kalian lihat lagi nih Gila, gede banget bosku ya Kalau gitu kita langsung ambil kontainer aja di mobil Kalau gitu Ayo gas Jadi kalau pakai kontainer ini cukup nggak bosku sih? Cukup Oh, gede nih ya Ini gede bosku ya, kalian lihat ini kontainernya ini besar Jadi cocok banget Kalau tiga nih cukup ya Nah, ini yang besar Yang kecil ada di bawah situ Jadi kalau untuk ikan-ikan Emang kita bawa lengkap ya bosku ya Kontainer Keren yang ketujuan kita evakuasi Ini cukup bosku Semuanya masuk tiga ya Jaringnya apa, jaring? Jaring, ada kayaknya jaring Ada lengkap semua bos Kalau gitu langsung aja kita gas bos ya Oke bosku ya Hati-hati banyak tadi sapi di sini Ini sapinya bar-bar nggak sih? Nggak ya? Nggak Nggak begitu ya Biasa dia Ngeri bosku ya Tempat minum sapi Menjadi tempat Ikan predator monster bos ya Ini kalau kita bawa di tempatku Ini kayaknya nggak bisa ya Kalian lihat ini gede banget Ini akan berantem sama si bombon Ini kan besar nih Ini pasti berantem Merebut wilayah lagi sama si bombon ya Jadi kalau satu ikan kita tank mat Rame Apalagi ini ikan predator Jadi mereka tuh akan Memakan Atau menggigit Atau membuli Yang paling lemah di antara mereka Dan di situ ada Leadernya Ada bosnya Jadi yang utama adalah Kita jangan gabungin yang sudah aman gitu ya Bahaya bosku ya Dan juga kapasitas ikan bos Bosku karena mereka ini ikan besar Jadi nanti bisa full gitu Jadi lebih bagus kita langsung mengevakuasi aja bos Oke kalau gitu Langsung kita pindahin disini Nanti kasih tau dia sudah dievakuasi bos Bosku Dia minta jual atau Dirawat aja di bawah Nggak di bawah aja Di bawah aja ya Ini aman ikannya Oke Langsung aja Oke kita amankan Tarik bosku Masuk Ayo Hati-hati-hati Ini barbar banget ikannya bosku ya Ini hati-hati Jadi ini ikan Sebenarnya kalian tidak boleh pelihara di rumah ya Hanya ikan-ikan kayak gini Mungkin sudah terlanjur Beredar Jadi ini secara undang-undang ini dilarang bos Karena melanggar undang-undang pasal 7 ayat 2 ya Tentang sengaja memelihara ikan-ikan invasif yang dapat merusak alam Jadi teman-teman nggak boleh pelihara kayak gini Oke Tapi kalau sudah ada Kalian selamatin aja pelihara Karena kalau sampai di sungai-sungai kita Dilepaskan ke sungai-sungai Maka ikan-ikan lokal kita akan terancam punah Karena dimakan Kalian lihat aja perutnya itu besar banget bos ya Jadi kita langsung ke sini aja Ini sisa satu yang besar banget Oke Oke Kita langsung masukin Ini gede banget Ini lidernya nih Biasanya kalau lidernya nih Perawanannya kuat bos Hati-hati bos Nih Ini dia Ini kelihatan banget besar Lidernya tuh biasanya Emang perawanannya kuat banget Dan giginya tuh begitu tajam bos ya Kalau gitu langsung aja kita tutup bos Kusin airnya jangan begitu banyak Karena berat Nanti kalau digerak Airnya bisa kempas kemana-mana Oke Jadi langsung aja kita tutup Jadi ini tempat minum kita bawa Enggak lah ya Buat minum sapi Nanti sapinya minum apa Gila ini air kotor gini Sapi minum aja ya Sehatin airnya Yang penting gak mati aja sapinya Jadi namanya siapa tuh temanmu Bang Radit Bang Radit Jadi Bang Radit Ikanmu kita sudah evakuasi Kita akan jaga baik-baik Dan untuk sekarang Kita mau bawa ke bos bosin dulu Dia perlu steril dulu Karena kita gak tau nih Airnya ada penyakit apa enggak Kita steril dulu dan antibiotik Nanti sudah aman Baru kita pindahkan ke bos bosku Tetapi kalau mungkin nyaman aja Di tempatnya bos bosin Kita di bos bosin Nanti kita lihat perkembangannya bosku ya Kalau gitu langsung aja kita angkat Ayo bos bosin Gas Ayo Adi Ke sana Ke bos bosin tempatnya Jadi sekarang kita ke bos bosin Ini izin dulu ke sini Gak apa-apa bos bosin Anjay Ijin dulu taruh sini ya Komisi Komisi gampang komisi Adi Rafa nih Gimana nih Adi Rafa Gak apa-apa Kesel dulu mas Adit ya Geli Adit Ini ikannya disini dulu ya Nanti kalau dicariin Mau lihat bilang di tempat bos bos bosin Nanti misalnya kalau dicari Gak ada disini Baru ke tempat bos bosku ya Nah tapi kalau dia nyaman disini Disini aja ya Jadi kita emang sekarang lagi buat Tempat-tempat evakuasi juga Buat ikan-ikan teman-teman Dan ikan-ikan terlantar Bukan cuma all predator Seperti alligator Cana juga pun kemarin Sampai di kolamnya kemarin Di karang asem Itu bos Gedenya 70 cm bosku ya Terlantar Orangnya udah sibuk kerja Rumahnya juga gak pernah Ada nyala lagi lampu Sudah terbengkalai semua Kebunnya gak diurus Akhirnya ya Kita evakuasi bos ya Oke kalau begitu langsung Kita lepaskan bos Jangan bos Ini ada air bawaannya Emang kita gak mau ganti air Kita takut dia shock PH bosku ya Jadi dia kotor Jadi langsung aja kayak gini bos Aman semua bosku ya Jadi bos Guswin disini Jagain ya Itu lidernya yang dua ini Hati-hati nih Biasanya bertengkar mereka Biasanya kalau ikan baru Masuk di tempat kayak gini Dia akan mencari tempatnya Kayak gitu Jadi satu misalnya Ini-ini Dia lebih suka disana Maka dia disana aja Ada yang kesana dia hajar Biasanya kayak gitu Kita masuk sini bosku ya Kita lihat ikannya nih Ini sehat semua bos ya Mungkin airnya Walaupun airnya kotor Ikannya tuh mampu Menyesuaikan diri Dengan kualitas air bos Jadi untuk disini Ikannya aman semua Kita lihat lagi nih Dari sisiknya nih Bersih semua Bagus Ini kan terawat bosku ya Lihat sisik-sisiknya juga nih Gak ada yang luka Semua sekali Gak ada jamur Oke Biasanya nih kan Kalau kayak air gak terawat Ini dorsal ekornya nih Biasanya lecet-lecet bos Ini bagus banget Kalian bisa lihat nih Bagus Semua ini bagus bosku ya Untuk badannya juga Mantap ya bos ya Hei Gini hati-hati kaki kita Ini aman Ini bos Nah Untuk lidernya yang ini bos Badannya lebih hitam Biasanya yang hitam-hitam gini Dia bosnya Jadi kalau gitu Thank you Kalian sudah nonton channel bos-bosku Sudah nonton rescue Jadi sekarang ikannya disini dulu Nanti perkembangannya Kita akan bawa ke rumah bos-bosku Jadi thank you sudah nonton Dukung terus bos-bosku Untuk mengevakuasi ikan-ikan Gimana adik Rafa? Ada pesan-pesan buat penonton? Ya pokoknya Walaupun gue punya cana Jangan kota hati Oke Di rumah banyak cana berarti Banyak Nyari Rafa ini punya cana Bagi-bagi juga sama temen-temennya Dia ini pengracun cana Di dunia bocil-bocil juga bos Keren bos Kalau gitu thank you Sampai jumpa di video berikutnya Aku benar-benar di terus maling Dan nikmat hidup ini Bye-bye semua Sub indo by broth3rmax